Oke teman-teman, welcome back to the my channel Sekarang saya akan melakukan penyemprotan Nah di penyemprotan kali ini ada dua ini teman-teman Ada cabai dan kentang sekaligus Seperti biasa, sebelum melakukan penyemprotan kita melakukan kontrol Atau cek dulu apa sih bendala di lapangan biar kita bisa menyimpulkan nantinya ya Nah ini terlihat bahwasannya ada banyak sekali ulat yang baru menetas itu teman-teman Nah bisa dibayangkan kalau misalnya kita tidak segera kendalikan apa jadinya ya teman-teman Nah oke jadi apa saja pesticida dan nutrisi yang saya gunakan Jangan lupa ditonton sambil ngopi ya teman-teman Sebelum nonton video ini Ayo yang belum subscribe monggo di subscribe dulu Nah oke lah teman-teman Kebetulan karena tanaman cabai dan kentang itu sama-sama di fase vegetatif Maka bisa dikatakan nutrisi pesticida itu bisa kita samakan teman-teman Nah yang pertama ini saya pakai kontaknya dengan merek yang seperti kemarin Masih pakai propinep ya teman-teman Kebetulan saya ini menggunakan merek dagang antrakol Punyanya Bayer Nah si propinep ini dia bekerja sebagai kontak Kemudian tidak terlalu keras Artinya kontak lunak Itu kan dikemasannya ada jing plus-plusnya ya teman-teman Kalau untuk takarannya Dalam kapasitas tanki 16 liter itu cukup saya berikan 2 sendok makan saja teman-teman Kemudian tadi yang kita lihat di lapangan bahwasannya hama ulat itu baru menetas Makanya ini produk rekomendasi artinya bahan aktif rekomendasi dari saya teman-teman Jika ulat itu baru menetas atau stadia telur Larva masih kecil seperti tadi bisa kita menggunakan bahan aktif metomil teman-teman Nah ini dalam satu tanki kita gunakan cukup 1 sendok makan saja Dijamin ulatnya mati teman-teman Jadi kalau bahan aktif metomil ini menurut saya paling ampuh untuk mengendalikan hama-hama yang baru menetas teman-teman Atau stadia larva ulat yang baru menetas gitu teman-teman ya Nah kemudian insektisida yang kedua itu saya gunakan alika Kenapa alika? Karena yang satunya ada tanaman kentang Dan tanaman kentang itu baru pertama kali semprot teman-teman Jadi si alika ini dia kan 2 bahan aktif itu Ada tiametoxam dimix dengan lambdasihalotrin teman-teman Jadi tiametoxamnya itu dia berfungsi untuk mengendalikan hama kutu-kutuan di tanaman cabai Kemudian lambdasihalotrinnya dia berfungsi untuk mengendalikan hama ulat tanah atau ulat potong di tanaman kentang itu teman-teman Supaya nantinya tidak dimakan batangnya dan patah akhirnya Dan untuk konsentrasi atau takarannya dalam satu tanki saya berikan satu sendok setengah teman-teman Sendoknya sendok makan Nah itu dijamin kutu-kutuan di tanaman cabai dan ulat potong itu bisa kelepas teman-teman mati Nah ini fungisida yang kedua sama seperti kemarin teman-teman Jadi ini saya mix sendiri antara merek dagang Amistartop dengan merek dagang Nublan itu saya mix langsung teman-teman Jadi ini bertujuan untuk pengiritan atau penghematan ya teman-teman Karena ini dalam satu tanki cukup 1-2 sendok makan saja teman-teman Untuk dosisnya Biasanya saya kalau pakai satu per satu antara Nublan dengan Amistartop itu Nublannya satu tutup besar kemudian Amistartopnya 2 sendok makan teman-teman Artinya bisa lebih boros dan kalau ini saya bisa lebih hemat teman-teman Nah setelah saya rasakan ternyata cukup ampuh teman-teman Cukup ampuh ini dalam artian untuk mencegah ya Mencegah penyakit seperti berca, seperti pitoktora atau yang lainnya teman-teman Akibat jamur ya Nah jadi kebiasaan saya kalau menyemprot itu menggunakan perkat ya teman-teman Cukup sedikit saja yang penting dikasih gitu ya teman-teman Kalau saya memang biasanya pakai Kalaupun yang biasanya tidak pakai juga nggak apa-apa teman-teman Nah oke jadi karena sudah memasukkan perkat atau lain Itu tandanya pengadukan sudah selesai Karena kalau lem itu kita memasukkannya harus terakhir ya teman-teman Oke ini untuk racikan pesticida Baik fungisida maupun insektisida sudah selesai teman-teman Baru habis ini kita ganti ember untuk pengadukan nutrisinya teman-teman Nah seperti biasa saya kalau mengaduk atau mix nutrisi itu embernya sendiri teman-teman Oke yang pertama kita gunakan mag-es Mag-es ini kandungannya magnesium dengan sulfur teman-teman Jadi fungsinya si mag-es ini membantu proses fotosintesis Sehingga fotosintesis berjalan dengan lancar dan membentuk klorofil dengan sempurna Makanya daun tanaman terlihat akan lebih hijau dan tebal teman-teman Selain daripada itu teman-teman Sudah sering saya katakan bahwasannya Nah jika kita sering menggunakan mag-es Apalagi sejak awal sejak dari kecil Karena sifat sulfur ini tidak disenangi oleh hama dan penyakit Makanya tanaman kita nantinya akan lebih aman teman-teman Nah kemudian si mag-es ini dalam satu tanki saya pakai 4 sendok makan ini teman-teman Nah untuk yang kedua saya gunakan asam amino teman-teman Merk dagangnya Siapton Jadi asam amino ini dia berfungsi untuk mempercepat regenerasi sel-sel yang ada di tanaman Misalnya setelah kita melakukan penyemprotan dengan herbisida Seperti yang saya lakukan kemarin untuk membasmi rumput di tanaman kentang itu Kemungkinan uap yang dihasilkan saat kita melakukan penyemprotan itu mengenai tanaman cabai Atau mengenai tanaman kentang itu teman-teman Makanya saya gunakan Siapton Supaya pemulihan akibat paparan herbisida itu bisa lebih cepat teman-teman Kemudian untuk konsentrasinya atau takarannya Dalam satu tanki saya berikan 3 sendok makan teman-teman Oke ya teman-teman Mudah-mudahan sampai sini dulu paham teman-teman dari apa yang saya jelaskan tadi ya Nah jadi inilah kebiasaan saya Kalau mengaduk atau mencampurkan nutrisi selalu berbeda embernya biar joss Nah jadi kesimpulannya Untuk bahan yang pertama tadi saya gunakan antrakol atau propinep Itu sebagai kontak Artinya untuk melindungi tanaman dari luar teman-teman Kemudian fungisida yang kedua saya gunakan campuran antara amistartop dengan nuplen Artinya bahan aktifnya ada propamokarb hidroklorida Terus ada asoxistrobin kemudian ada divinokonazole teman-teman Nah ini untuk melindungi tanaman dari dalam Karena dia sifatnya sistemik teman-teman Nah terus karena tadi hamanya yang kita lihat di awal video adalah ulat Atau larva yang baru menetas Maka saya gunakan metindo SP Bahan aktifnya metomil Nah ini sangat cocok sekali untuk mengendalikan hama tersebut teman-teman Nah selanjutnya Alika ini dia berfungsi untuk mengendalikan hama ulat potong atau ulat tanah Kemudian bisa juga untuk mengendalikan hama kutu-kutuan teman-teman Nah ini kalau perkat opsional teman-teman Bisa dipakai bisa tidak Kemudian untuk nutrisinya saya menggunakan campuran mak es dengan siap ton Nah itu bertujuan supaya tanaman menjadi lebih tebal daunnya Warnanya lebih hijau pekat Dan si asam aminonya berfungsi agar proses regenerasi sel-sel yang ada di tanaman itu berjalan lebih cepat Oke ya teman-teman Jadi sampai disini dulu video kali ini Dan jangan lupa terus support channel ini Supaya cepat berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman Nah jangan lupa nantikan video saya selanjutnya Dan sekarang saatnya saya bilang See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax